Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Suputra. Pembersa gunung Nyiragungu di Kungu meletus dan mengeluarkan lahar yang menghancurkan sejumlah rumah di pinggiran kota Goma. Letusan gunung berapi tersebut membuat orang-orang melarikan diri dalam keadaan panik. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya lima orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya saat berupaya meninggalkan kota Goma. Tetapi mereka memperingatkan masih terlalu dini untuk memberi informasi soal korban meninggal di komunitas yang paling terpukul tersebut. Gubernur Goma Konstantin Dima mengatakan lebih dari 500 rumah hancur. Warga mengatakan hanya ada sedikit peringatan dini sebelum langit yang gelap berubah menjadi merah menyala memicu kekhawatiran bahwa letusan gunung dapat menimbulkan kerusakan yang sama seperti letusan tahun 2002 yang menewaskan letusan orang. Misi pasukan penjaga perdamaian PPP di Kungu mengatakan berdasarkan pemantauan udara tampaknya lahar gunung Nyiragungu tidak mengalir menuju Goma. Tetapi ribuan warga Goma telah meninggalkan rumah mereka karena khawatir dengan kemungkinan terburuk. Sebagian warga naik perahu menuju Danau Kifu dan yang berupaya mencapai gunung Goma, diri ketinggian tertinggi di olah itu. Sediknya 3.000 orang melintasi perbatasan menuju Rwanda. Warga memberanikan diri kembali ke kampung mereka untuk mengevaluasi kerusakan yang ditimbulkan. Asap mengepul dari tumpukan lahar yang membarar di Bohine, dekat kota. Goma adalah pusat bagi banyak badan kemanusiaan di kawasan tersebut dan sekaligus lokasi misi pasukan penjaga perdamaian PBB. Meskipun Goma merupakan kediaman bagi banyak personil penjaga perdamaian dan pekerja bantuan, banyak wilayah di bagian timur Kongo yang berada dalam ancaman kelompok bersenjata yang berlomba-lomba ingin menguasai sumber daya mineral yang kaya di wilayah tersebut. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan berlaku 3M Indonesia, segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.